Halo semuanya, akhirnya bisa balik lagi ke topik berita baik dan nanti akan Geno lanjut ke konten-konten kita seperti biasanya yang kemarin kan cuma PSE doang. Nah sekarang untuk berita baik, berita pertama ini mungkin gak terlalu banyak jumlah beritanya karena beberapa ini cukup panjang untuk gue bahas. Yang pertama adalah masalah fungsi atau keuntungan menggunakan psilocybin. Jadi psilocybin itu bisa dibilang kalau kalian memahami atau kalian pernah menggunakan, ini adalah hal seperti mushroom dan semua hal yang berhubungan dengan seperti DMT dan kawan-kawannya. Nah jadi sebelumnya itu ada studi atau ada riset yang menunjukkan kalau sebenarnya itu bisa bersifat placebo, terutama buat orang-orang yang dilakukan tes risetnya. Hal placebo ini bisa dibilang karena ya banyak banget orang atau banyak banget artis atau banyak pelukis dan musisi yang mengatakan kalau saat mereka menggunakan atau menggunakan hal yang ada psilocybin di dalamnya atau misalnya menggunakan DMT atau menggunakan ACID atau LSD, itu mereka meningkatkan kreativitasnya mereka. Mungkin karena orang mendengar hal seperti itu akhirnya bisa menciptakan hasil placebo. Dimana pada saat mereka dites dan menggunakan riset, mereka beneran ternyata bisa menghasilkan atau memiliki kreativitas yang meningkat selama diuji atau selama dites. Nah hasil yang di riset terbaru ini masalah deliberate creative cognition dan apakah dampaknya terhadap kognitif ability seseorang, ini ternyata memang setelah seminggu pertama itu memang gak ada perubahan yang terlalu drastis atau kognitifnya itu gak berubah banyak. Tapi ternyata setelah seminggu lewat dan mereka masih mengkonsumsi dalam jumlah namanya itu istilahnya itu buat anak-anak kreatif itu bisa disebut sebagai micro dosing. Dimana jumlahnya itu cukup sedikit bukan jumlah yang tinggi. Nah ini juga sebenarnya udah diuji coba oleh beberapa psikiatris yang menggunakan zat-zat psilocybin ini kepada orang-orang yang mengalami depresi. Dan ternyata terjadi perubahan secara kognitif mereka mulai aktif terus bahan kimia yang ada di otaknya mulai lebih baik, lebih balance dibandingkan pada saat mereka mengalami depresi. Nah buat yang mengalami depresi atau anxiety, kita semua berasa tau bahwa maritus dari kita akan menggunakan seperti, ya tergantung seperti apa anxiety-nya. Kita bisa menggunakan alprazolam atau mungkin kalian kenal dengan istilah sanax atau ada yang dikasih untuk menggunakan dumolid dan segala macem. Jadi sebenarnya kan ada banyak banget atau misalnya kamlet dan ya buat kalian yang memahami hal seperti itu atau yang pernah mengalami masalah depresi maupun anxiety, attack. Kalian pasti harusnya memahami obat-obatan tadi yang gue sebutin. Yang gue pribadi selalu permasalahkan dengan, ya sebenarnya karena gue punya, gue bisa bilang gue punya history dengan obat penenang dan segala macem untuk menyelesaikan masalah anxiety gue. Tapi di situ adalah orang yang banyak yang tidak memahami adalah menurut gue itu adalah salah satu yang paling berbahaya sebenarnya. Gue bisa bilang lebih berbahaya daripada yang lain ya karena sifat obatnya. Sifat obatnya dimana lo gak akan merasakan terlalu berbeda. Lo gak akan merasakan bahwa itu adalah sesuatu yang sangat normal. Tapi itu yang bisa menyebabkan benar-benar addiktif banget bagi orang-orang terutama bagi orang yang dari awal memiliki sifat abusive terhadap suatu barang. Abusive disini bukan berarti lo merusak dan segala macem tapi abusive dalam diri lo. Jadi lo mudah banget untuk misalnya abusive terhadap diri lo sendiri. Jadi lo bisa gampang banget untuk memiliki suatu addiction. Jadi addiction ini ya gak cuma dari situ lo bisa addiction terhadap makanan manis atau misalnya dari nikotin atau dari alkohol. Jadi banyak banget gitu loh. Jadi itu karena ada orang yang sifatnya itu memang abusive dan mereka sangat mudah untuk jatuh ke situ. Nah jadi para psikiatris ini mulai balik atau mencoba melihat apakah ada dampak dari penggunaan LSD atau Lysergic Acid Dithylamide. Terus ada cellosibin, ada mescolin, jadi ada banyak ya sebenarnya kalau kita ngomongin hallucinogenics gitu yang kalau kita ngomongin masalah psychedelic drugs. Jadi kalau dibilangin disini psikiatris mencari sesuatu yang lebih gak addiktif bagi orang ya. Itu mungkin makannya mereka menemukan penggunaan cellosibin. Dan ini ternyata terbukti berhasil terutama buat orang-orang yang mengalami PTSD dan para veteran perang. Mereka mulai dikasih cellosibin. Dan mungkin kalian juga pada tau kalau banyak yang membaca berita tentang veteran perang yang ada di US. Karena banyak banget riset ini berhasil atau berasal dari US juga. Jadi banyak banget efek-efek yang dialami dari penggunaan atau microdosing untuk cellosibin ini ternyata berfungsi dengan sangat baik. Bahkan banyak dari orang-orang ini bisa lebih mudah untuk thinking outside the box dengan menggunakan cellosibin atau menggunakan microdosing ini. Jadi efek sampingnya lain adalah bukan efek samping buruk ya tapi efek samping yang ditemukan juga adalah ternyata banyak psychological disorders yang bentuknya seperti depression maupun anxiety itu juga ternyata berkurang. Setelah satu minggu. Jadi pada saat pengujian satu minggu dan banyak riset yang berhenti karena bilang kalau kognitivability-nya itu ternyata gak banyak beda. Ya ternyata ada. Karena kalau kita ngomongin lagi sekarang ke masalah kreativitas sebenarnya kan agak sulit ya untuk menjelaskan atau mendefinisikan apa sih sebenarnya kreativitas itu sendiri itu apa. Karena menurut gue ini salah satu seperti yang agak sulit dan sulit untuk menerima semua orang bahwa ada satu definisi tentang apa itu kreativitasnya itu sendiri. Ini ngomongin di dunia ya bukan ngomongin arti kreativitas ya tapi penjelasan kreativitas secara ilmiah itu seperti apa. Jadi kan kita bisa bilang kalau kreativitas itu adalah suatu proses yang dinamis dimana seseorang itu bisa memiliki agility dalam kognitifnya atau bisa dibilang cognitive flexibility mungkin kata yang lebih tepat ya. Jadi agak sulit untuk kita bisa bilang mendefinisikan sebenarnya apa itu kreativitas karena ya balik lagi masalah flexibility kognitif dimana kita mudah untuk beradaptasi. Kita mudah untuk mencari solusi dalam menyelesaikan suatu masalah yang orang lain itu gak bisa melihat. Kita bisa mengartikan itu sebagai suatu kreativitas thinking atau critical thinking yang beda atau memiliki diagnostik yang beda dalam cara berpikir seseorang. Nah jadi kalau kita ngomongin enhanced creativity yang dihasilkan dari solusi bin ini yang telah ditemukan. Jadi interestnya seseorang itu bisa berubah total bisa berpikir dan bisa punya flexibility yang lebih banyak dimana orang itu bisa lebih mudah untuk melihat di luar satu konsep. Jadi pada saat kalian misalnya memikirkan sesuatu yang kreatif ya, secara kita bisa bilang kalau kreativitas itu apapun itu dalam bentuk misalnya kalian mendesain sesuatu dan segala macem. Konsep yang kalian lakukan pada saat kalian fokus itu bisa punya lebih banyak gitu. Kalian bisa melihat suatu konsep yang lebih dari satu atau mengerjakan suatu konsep lebih dari satu. Jadi bukan arti di sini itu multitasking ya, tapi adanya suatu interaction dimana dalam bidang apapun itu kayak mau science, mau art, mau acting lah atau apapun itu juga dalam mencari suatu solusi. Kalian bisa melihat dari konsep yang berbeda. Dan menurut gue flexibility cognitive adalah sesuatu yang sebenarnya sangat-sangat penting terutama bagi orang. Dan kalau dilatih dari masa kecil ya mungkin ini bisa berguna banget, terutama di psychopathology gitu loh. Jadi di riset yang ini nanti akan gue taruh di bawah seperti biasa. Kalian bisa baca disitu ada abstraknya, terus seluruh artikelnya dan jurnalnya. Kalian bisa baca lebih mendalam untuk memahami sebenarnya apa sih yang ditemukan dari penggunaan psilocybin exposure terhadap orang-orang ini. Dan efeknya, dan apakah di controlled environment itu berlaku atau di luar controlled environment juga ada dampaknya terhadap. Terutama dalam masalah anxiety dan depression. Dan depression di sini yang gue bahas tentunya gue harap kalian semua udah tau bahwa depresi itu bukan sesuatu yang kalau kita cuma sedih doang, terus kita kayak diputusin pacar doang, terus abis itu kita jadi depresi gitu misalnya. Enggak, karena depression itu adalah sesuatu yang berjalan dengan jangka waktu yang lama. Dan kadang orang yang depression aja gak menyadari kalau dirinya itu mengalami suatu depresi. Nah yang kedua ini masih deketan dengan tadi masalah topik depresi. Ini adalah bahwa sekarang ada bisa dibilang suatu tes baru lah. Cuman ngambil darah kalian dan dari hasilnya itu kalian bisa ngeliat bahwa kalian punya gak sih kemungkinan atau risk tertentu? Ada kemungkinan kalian itu punya depresi atau bisa depresi yang berkepanjangan. Jadi ini bisa dibilang adalah suatu early detection terhadap pemungkinan kalian untuk memiliki depresi dan apakah depresi itu bisa nanti memanifestasi ke sesuatu yang lebih buruk. Jadi misalnya bisa kejadi ke bipolar disorder gitu misalnya. Jadi dengan menggunakan cuman tes darah doang kalian sudah bisa melihat bahwa kalian itu punya kemungkinan atau punya risk tertentu yang bisa menyebabkan kalian memiliki depresi yang sangat parah. Jadi setidaknya dengan kalian mengetahui hal itu banyak mengetahui hal yang bisa kalian hindari bahwa kalian sudah mulai harus melakukan sesuatu atau ya olahraga lah atau apa. Karena banyak mengetahui depresi itu cukup banyak orang yang misalnya gak harus ke psikiatrist atau ke psikiater. Dimana biasanya kalian harus ke psikolog dulu. Pada saat psikolog bilang kamu harus merubah gaya hidup kalian dan segala macem. Setidaknya kalian gak harus ke tahap itu dulu. Kalian gak perlu tahap penanganan tapi kalian bisa melalui tahap pencegahan. Jadi dengan mengetahui hal seperti ini, kalian bisa tahu dan kalian bisa pahami bahwa kalian bisa menyaingi tubuh kalian dan bahkan mental ya. Karena biasanya orang yang mengalami depresi adalah salah satu hal yang paling mereka bisa dibilang, gue bisa bilang kurangi itu adalah mengapresiate dirinya mereka sendiri. Bahwa mereka gak bisa mengapresiate dirinya mereka sendiri dan sayangnya itu gak bisa dilakukan secara omongan. Karena secara kimiawi di otaknya itu sudah beda. Jadi kita gak bisa yang namanya ngomong kalau ada orang yang sedih dan misalnya kalian tahu gitu ya, misalnya orang ini tuh punya segala macem kelebihan, keuntungan. Tapi kalian bilang kalau lu punya ini, lu punya ini, lu punya ini, kenapa lu masih bisa sedih? Itu adalah satu hal yang orang depresi itu gak mau denger. Karena itu gak ngebantu sama sekali. Karena itu sama sekali kalian gak mengerti posisinya dia. Orang yang depresi itu gak memilih-milih. Orang yang mengalami suatu proses depresi dan depresinya itu sendiri itu gak memilih-milih orang. Mau orangnya itu mau kaya, mau orangnya itu cantik, mau orangnya itu ganteng, apapun itu gak pengaruh kalau udah mengalami suatu proses atau mereka mengalami suatu depresi. Karena justru itu karena lu jadinya menghambat orang atau bukan menghambat. Lu bisa bilang kalau itu lu memudahkan bahwa orang itu lu harusnya gak boleh depresi dong. Ya gak bisa karena kalau semudah itu untuk menyelesaikan suatu masalah, sesuatu yang ada di otak kita secara imbalance kimianya, diselesaikan dengan bilang, ya lu gak bisa kaya gitu. Ya gak ada yang namanya psikiater, gak ada yang namanya psikolog, gak ada yang orang perlu sekolah panjang-panjang untuk memahami bagaimana cara kerja otak. Nah jadi untuk memudahkan atau memahami apakah kalian sebenarnya itu mengalami suatu depresi atau dimana pada saat kalian itu mulai dalam suatu waktu tertentu, dalam setahun misalnya, kalian yang tadinya suka hobi tertentu, kalian suka ini, suka ini, suka ini, terus tiba-tiba gue udah gak tertarik sama A, gue udah gak tertarik sama B, gue udah gak tau gue mau ngapain dan segala macem, gue gampang bosan. Terus antara berat kalian misalnya turun atau berat kalian itu misalnya naik dan segala macem. Mungkin kalian mengalami suatu depresi yang kalian itu gak sadari bahwa kalian itu mengalami atau sedang melalui proses depresi. Jadi dengan sistem seperti ini, gue rasa ini akan lebih memudahkan dan tentunya semoga juga, terutama di Indonesia, gue merasa bahwa masalah mental health itu pengetahuan yang masih benar-benar rendah banget dan semua orang yang punya masalah mental health itu seperti takut atau gak mau dibilang kalau anak itu memiliki suatu penyakit gitu atau sakit atau dirinya itu sakit. Dan biasanya mereka malah jadi lari ke tempat-tempat lain yang sebenarnya gak meng-cure suatu depresi dan justru bikin lebih parah. Dan walaupun di awalnya mungkin lebih baik, cuman jadinya jangka panjang itu justru lebih parah. Makanya ada, apa ya bisa dibilang ada mental health practitioner seperti ya para psikolog dan psikiater yang menurut gue sangat-sangat penting peranen. Dan biasanya kalau misalnya anak itu biasanya orang tuanya pun harus ikut karena jarang banget atau masih bisa dibilang banyak banget orang tua yang gak memahami masalah mental health dan support system yang seperti di berita baik sebelumnya gue bilang kalau support system itu sangat-sangat penting. Jadi kalau ada anak yang misalnya harus melalui proses itu ketemu dengan psikolog dan psikiater biasanya orang tuanya harus diajak. Mereka harus memahami bahwa anak itu sebenarnya kenapa dan support system seperti apa yang diperlukan oleh anaknya. Jadi dengan system seperti ini gue rasa ke depannya mental health bisa dianggap lebih serius lah setidaknya atau bagi banyak orang. Nah yang ketiga ini ada breakthrough di bidang CRISPR. Buat yang kalian, oh gue belum pernah bikin kontennya sih masalah CRISPR cuman nanti kalau misalnya kalian pada tertarik gue akan bikin atau penjelasan sih tentang sebenarnya CRISPR itu apa sih. Jadi CRISPR di studi terbarunya atau breakthrough terbarunya adalah jadi sekarang para scientist itu bisa nyala matiin kayak lu nyalain saklar lampu untuk suatu genen, genetics atau gen tertentu yang bisa dinyalain matiin. Jadi kasarnya kalau kalian punya gen botak gitu misalnya punya genetika kalau kalian bisa botak di usia muda gitu itu bisa dimatiin di genetikanya. Jadi dari awal kalian akan menghilangkan genetika bahwa kemungkinan kalian botak itu dimatiin dan possibility-nya ada 90% dan 90% menurut gue udah bener-bener amazing banget dan terutama untuk kita bisa meng-engineer genetiknya kita sendiri itu menurut gue udah sangat-sangat bagus banget. Jadi CRISPR itu akan menurut gue adalah suatu teknologi di masa depan yang akan meledak banget dimana itu akan menyembuhkan berbagai macam kayak misalnya AIDS, terus ada kanker cervix, karena kanker itu ada banyak mati tipe kanker. Jadi kalau kalian misalnya baca suatu riset jangan mikir kalau, oh ini aduh nih obat kanker. Kalian harus baca kalau kanker ini kanker apaan dulu yang diselesaikan gitu. Karena tipe kanker itu ada banyak banget. Nah jadi kayak kanker cervix itu bisa diselesaikan menggunakan CRISPR juga dan pokoknya ada banyak banget untuk yang penyelesaian masalah CRISPR, cuma masalah genetika doang. Dan teknologi CRISPR menurut gue makin kesini, kita bisa lihat kalau makin besar dampak ya terhadap dunia di masa depan. Dan gue harap juga banyak banget disease yang bisa diselesaikan menggunakan CRISPR di awal dari semenjak kita itu misalnya lahir. Jadi kalau kita udah bisa menemui genetik-genetiknya tertentu dan kita bisa matiin, kemungkinan pada saat kita mati lebih tua atau pada saat kita tumbuh, kalau genetiknya dari awal kita udah bisa matiin, ya otomatis kemungkinan kecil kita bisa jatuh sakit terhadap yang tadi kita udah matiin. Nah ini adalah breakthrough terbaru, dan nanti kalau misalnya ada update terbaru lagi tentang kemajuan masalah CRISPR, karena menurut gue, gue sih bener-bener excited banget ya dari seluruh kemajuan teknologi yang ada di dunia, menurut gue rekayasa genetik untuk manusia itu adalah sesuatu yang, atau bukan rekayasa doang sih, misalnya engineering genetik yang ada di manusia itu menurut gue sangat-sangat menarik banget, karena, ya cuman mungkin banyak dari kalian yang mikir, oh ya nanti bakal bisa ada super soldiers dan segala macem, buat anak yang punya ototnya lebih gede, punya segala macem ya, itu atau misalnya mukanya pake muka lizard lah atau apa segala, ya itu kita ngomongin suatu hal yang beda lah, tapi setidaknya CRISPR itu sesuatu yang genetika ada sekarang, kita bisa matiin dan hidupin, dan menurut gue itu sangat-sangat menarik banget. Nah lanjut, ya untuk berita terakhir, ini juga agak rada panjang ya, karena gue ada sedikit yang harus gue jelasin juga, karena beberapa kali gue juga pernah ngebahas masalah Neuralink, dan beberapa BCI teknologi dari lain selain Neuralink juga, nah kalau kalian lihat di beberapa hari terakhir, kalian lihat kalau ada video dari Neuralink yang ngasih video kalau monyetnya, itu bisa mainin pong tanpa controller sama sekali, game pong ya, jadi monyetnya itu main pong tanpa interface apa-apa, kecuali otaknya doang. Jadi kalau kita lihat disini, awalnya si monyet ini dikasih controller, setelah itu disuruh coba mainin pong, perlahan kontrol di tarik, terus dikasih minuman smoothie. Kalau dia besi gerakin, dikasih minuman lagi, jadi otomatis dia ngajar bahwa, gue pake otak gue, gue bisa gerakin itu, dan gue dapet hadiah gitu loh. Itu adalah positive trainingnya. Dan itu ternyata udah berhasil, dan memang benar. Jadi kalau kita ngomongin, ini adalah suatu konsep dasar awal, yang bisa memberikan kita bahwa, gambar di masa depan, orang yang gak punya lengan dan segala macam, bisa menggunakan BCI atau Neuralink lah, asalnya disini, untuk menggunakan limbs mereka, atau remote limbs mereka, hanya menggunakan otak. Jadi udah gak perlu lagi yang namanya, muscle sensor yang ada disini, untuk menggerakkan tangan kalian. Kalau misalnya, tangan kalian tukup putus, dan segala macam, harus diamputasi, maupun kaki, dan segala macam. Dan sekarang kita teknologi di masa depan, adalah menggunakan BCI, atau brain commuter interface, yang ada di otak, yang udah diimplant. Nah si monyet ini dengan nama Pager, ini sekitar, harusnya sekitar 6 minggu yang lalu, berarti 7 minggu, semenjak video ini rilis. Jadi, videonya rilis itu, kalian lihat tanggalnya, gue lupa ya tanggalnya si Pager itu, kapan dia bisa main seperti itu. Jadi, untuk membutuhkan waktu seperti itu, gak terlalu lama ya, untuk kita bisa memanfaatkan Neuralink-nya itu sendiri. Cuman yang gue pengen, kalian pahami ya, karena banyak banget dari kalian yang, terutama ada yang komen, tentang menjelaskan Neuralink, dan segala macam. Elon Musk pada dasarnya adalah seorang marketer. Jadi, apakah dia pintar? Ya pintar, gak ada yang bilang kalau dia itu gak pintar. Tapi, kalau kita ngomongin masalah Neuralink dan BCI, banyak banget perusahaan lain. Jadi, growth untuk Neuralink, dan terutama buat kalian yang bener-bener, wah ini Neuralink itu bener-bener canggih banget, segala macam. Sebenarnya, teknologi BCI ini udah ada dari semenjak tahun, sebuah cek ya, dari tahun 2002 bahkan. Dan ini sudah diuji coba dari lama. Tapi, yang mengedepankan seperti ini adalah Elon Musk. Karena, kalau dia yang ngomong, ratusan juta orang di dunia, mendengarkan. Sedangkan perusahaan-perusahaan lain, itu gak ada yang mendengarkan. Karena, ya mereka gak punya marketing power, mereka gak punya social media presence yang sebesar. Misalnya Elon Musk. Sama seperti misalnya Boston Dynamics. Kalau kalian ngomongin masalah robotics yang maju, teknologinya, dan segala macam, nama yang kalian denger di otak kalian pertama adalah pasti, oh Boston Dynamics. Cuman kalian, kalau kalian pahami, coba kalian lihat apa yang namanya. Agility Robotics. Coba kalian search. Kalian bisa lihat, kalau disitu juga cukup, cukup gila kemajuannya si agility robotics. Cuman ya, mereka gak punya social presence, dan segala macam. Jadi, sepertinya kalau kita ngomongin masalah teknologi, yang akan maju banget, segala macam, makanya ada di sini juga, atau ada di Geno juga, masalah berita baik adalah, gue pengen biar ada, atau kalian itu memahami bahwa, sesuatu yang keluar, dan suatu riset yang dari berita tertentu itu, kelihatannya wah banget. Biasanya itu karena marketingnya. Dan makanya di sini, gue berusaha untuk ngasih paper, dan jurnal segala macam, bahwa, di luar sana itu masih banyak perusahaan-perusahaan lain, yang melakukan sesuatu yang mungkin lebih baik juga. Cuman gak punya social presence, atau social media presence, dan marketing power, yang sama seperti perusahaan-perusahaan besar, yang kita ketahuan seperti, kalau kecuali Boston Dynamics ya, kalau Boston Dynamics kan memang, videonya karena viral, dan segala macam. Cuman kalau Elon Musk, gue bisa bilang kalau, ya emang, pemikirannya memang radikal, gue bisa bilang, dan, cara dia menyaksikan suatu solusi itu, memang benar. Cuman ya, gue bisa bilang kalau, gak semua yang dia lakukan itu, ya gak semuanya itu juga baik, karena, pasti ada sesuatu yang, di, ya bukan ditindas ya, mungkin maksud gue, karena banyak banget orang yang ngeliat, kalau Elon Musk itu, ditaruh di bagai suatu pedestal, dan dialah, savior-nya umat manusia gitu loh, karena, ya gak juga, karena banyak banget perusahaan lain, dan, banyak banget saintis lain, yang berusaha untuk mencari suatu solusi, terhadap suatu masalah, yang sedang dialami, di dunia. Jadi, itu aja untuk berita, berita baik, untuk minggu ini, semoga gak terlalu panjang, karena gue pengennya semudahkan berita baik, cuman berita-berita pendek doang, dimana gue gak ngomongin, terlalu melebar juga. Jadi, itu aja, untuk minggu ini, kita nanti ketemu lagi di, Tigeno biasa, di minggu depan, dan buat kalian yang menonokkan ibadah puasa, semoga puasanya, lancar ya, karena, gue di hari-hari pertama, cukup berat untuk membiasakan diri, untuk gak minum. Gue harap kalian semua juga, baik-baik aja, dan, semoga semuanya sehat, and see you guys next time. sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Terima kasih.